PEMBELA TIM NASIONAL Namun menariknya, tak jarang pelatih-pelatih tim nasional juga memanggil pemain yang justru sering duduk di bangku cadangan. Bahkan, keberadaan mereka dianggap sangat krusial dan dirasa kurang jika tidak masuk ke dalam squad. Dan berikut adalah deretan pemain yang dianggap beban di klub tapi jadi bintang di tim nasional. Eden Hazard Sejak didatangkan Real Madrid dari Chelsea di tahun 2019, Eden Hazard memang belum mampu menemukan kembali permainan terbaiknya. Hazard justru lebih sering menepi karena cadera dibandingkan dengan kontribusi golnya untuk Real Madrid. Meski begitu, pelatih tim nasional Belgia Roberto Martinez masih percaya kepada kemampuan sang pemain. Beberapa kali, Hazard tetap dipanggil membela Belgia ketika sang pemain sedang tidak cadera. Dikenal sebagai salah satu bintang tim nasional Belgia, besar kemungkinan Hazard juga akan tampil di Piala Dunia 2022. Memphis Depay Kehadiran Robert Lewandowski dari Bayern München di bursa transfer tahun ini membuat posisi Memphis Depay di tim Barcelona mulai tersingkirkan. Sejatinya, Depay mungkin bisa bermain sebagai winger. Masalahnya, Barcelona juga memiliki pemain sayap hebat seperti Ansufati, Osman Dembele, Rafinha, dan Ferran Torres. Alhasil, sejauh ini Depay baru bermain satu pertandingan dari lima ajang La Liga 2022-2023. Meski begitu, Depay tetap menjadi andalan tim nasi Belanda Aswan Luis Van Gaal yang akan bermain di Piala Dunia 2022 mendatang. Christian Pulisic Christian Pulisic merupakan salah satu pemain paling diandalkan di skuad timnas Amerika Serikat. Meski begitu, saat ini ia justru jarang mendapatkan menit bermain di skuad utama The Blues. Di musim lalu, ia hanya turun sebanyak 13 pertandingan di Liga Inggris di bawah Aswang Thomas Tuchel. Kini, Chelsea sudah menendang Tuchel dan menggantikannya dengan Graham Potter. Diharapkan, dengan hadirnya Potter, Pulisic bisa kembali dipercaya menjadi skuad utama Chelsea. Namun, jika tidak, Pulisic nampaknya tetap akan dipanggil timnas Amerika Serikat ke Piala Dunia 2022. Franky Dion Tak jauh beda dengan Memphis Depay, nasib Franky Dion di skuad Barcelona saat ini bukanlah pilihan utama Xavi Hernandez. Mantan pemain ayak Amsterdam itu, kini kesulitan bersaing dengan nama-nama seperti Sergio Busquets, Pedri, dan Gavi. Pendati demikian, kemampuan Dion sejatinya tak perlu diragukan. Karena alasan itu, timnas Belanda masih akan menggunakan jasanya untuk bermain di Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo Setelah tampil menjanjikan di musim lalu, performa Cristiano Ronaldo justru anjelok di musim keduanya bersama Manchester United. Bahkan, di bawah kepelatihan Eric Ten Hag, si R7 bukanlah pilihan utama The Red Devils. Kendati demikian, hal tersebut nampaknya tidak akan membuat pelatih timnas Portugal Fernando Santos ragu akan kemampuan Ronaldo. Apalagi, Ronaldo berkontribusi besar atas lolosnya Portugal ke Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton!